Anda masih bersama saya Irfan Ramadha, di seputar Banu Rehmalam, pembesar 51 siswa di Kota Depok dianulir masuk SMA Negeri karena melakukan praktik cuci rapot. Pihak Dinas Pendidikan Jabar bersama Inspektorat Kota Depok masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Ditemui usai mengunjungi SMK Negeri 1 Kota Bandung bersama PJ Gubernur Jawa Barat untuk memantau pelaksanaan MPLS. PLH Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ade Afriadi menyatakan, sebanyak 51 calon peserta didik di Kota Depok akan disalurkan ke SMA swasta karena dianulir penerimaannya di SMA Negeri. Menurut Ade, kelima puluh satu siswa tersebut melakukan praktik cuci rapot. Diduga semua nilai di rapot mereka diubah oleh orang tua ataupun oknem kepala sekolah maupun guru untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Tetapi praktik tersebut terungkap karena nilai di kemendik pun tidak berubah. Ade pun meminta pemerintah Kota Depok melalui Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kota Depok untuk menindak lanjut di kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru maupun operator di SMP yang diduga melakukan cuci rapot. 51 CPD itu disalurkan ke sekolah swasta, jadi kemudian setelah diperlukan di anulir, seluruh kepala SMA Negeri dan swasta di Depok itu mengadakan pertemuan. Kemudian juga di dalam pertemuan dibahas terkait mekanisme pengisian itu sesuai penduk nomor 9 2024. Dikarenakan ini prosesnya di akhir karena tidak ada tahap ketiga, oleh karena itu ada koordinasi antara MKK SMA Negeri dengan MKSS atau perubah sekolah swasta di Kota Depok bersama KCD. Tapi untuk menentukan calon peserta didik yang akan mengisi yang kemarin di anulir, yang 51, tentu itu dilakukan secara terbuka, ternyata memang peminat ke negeri di Depok sangat luar biasa. Sementara itu penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin menyatakan dengan adanya kasus tersebut jumlah siswa yang di anulir pada tahap 2 PPDB menjadi 54 calon peserta didik. Sedangkan pada tahap 1 ada 223 calon peserta didik yang dianulir penerimaannya. B.I. berharap tahun depan PPDB berjalan lebih baik dan tidak ada kecurangan. PPDB tahun ini kami memang serius. Seriusnya itu sebenarnya sama satu, hanya menegakkan aturan. Jadi sesuatu aturan semuanya dan di tahap pertama kami membatalkan menganulir 223. CPDB dan tahap 2, 54, CPDB. 54, 51-nya di Depok, 4-nya di Depok. Jadi sekali lagi kami bukannya bangga dengan pengelolaan ini, tapi justru kami agak sedih. Karena harusnya tingkat pendidikan ini adalah dimulainya kebaikan tapi ini masih jauh di Bancur Jawa. Jadi kami dengan berhati, saya berharap tahun depan akan lebih baik lagi dan kami juga akan melaporkan semuanya kepada kami yang menyebut tentang evaluasi PPDB tahun ini. Untuk KSN yang melakukan kecurangan, ada PP no. 94 yang mengatur sanksi bagi mereka. Tapi jika masuk ranah pidana, kasus tersebut akan diserahkan ke aparat penegak hukum. Selain di kota Depok, ditemukan juga dua calon peserta didik ataupun CPD yang melakukan kecurangan di Sumedang pada PPDB tahap 2. Budi Hartati, Bandung TV